Intro Kita kembali lagi di The Komen Masih pada sanggup gak sih? Gue penasaran Kalau gak sanggup Sanggup Bagus Masih sanggup Tepuk tangan semuanya Tepuk tangan yang berbadi Everybody Berbadi Berbadi Ya tadi musisi-musisi kita udah undang Ada tulus, ada tiga Ada tulus, ada tiga Dan sekarang ini kan emang Semakin Konser tuh semakin bermunculan Betul Tiap bulan pasti ada konser Pasti ada konser Bruno Mars mau dateng kan? Maret Iya kan, Maret kan? Nah, inget gak Bruno Mars tahun 2011? Oh iya Itu sold out dalam waktu berapa jam gitu? Berapa jam Pak? Coba kita lihat headlinenya Tiket konser Bruno Mars di Jakarta sold out dalam waktu 7 jam Wow 2011 2011 itu? Dan itu heboh banget ya waktu Bruno Mars mau kemari ya Betul, betul Gimana ntar tahun ini ya kita lihat aja Wah pecah Pecah pasti Selanjutnya kita lihat ini Aktris, eh aktris Penyanyi perempuan Yang akrab sekali dengan musim hujan Hah? Ini kita lihat JCJ Siapkan konser unik yang berlokasi di tengah hutan Oh di tengah hutan loh Konser Ini baru lucu nih Ini baru ini ya kan Konsepnya kan By the way kenapa tadi dia akrab dengan musim hujan? Ya itu tadi JCJ Jas hujan Iya itu dia Iyafan Amin Itu luar biasa kan? Betul, betul Tapi ya itu dia mungkin buat para promoter-promoter juga perlu dipikir lagi untuk bikin konser yang gak biasa Betul Ya kan? Untuk mungkin tempatnya Atau treatmentnya yang unik-unik lah JCJ tadi di hutan Di hutan Yang seru kalau bikin konser dimana ya? Dimana coba ayo Di atas pesawat Di atas Di dalam aja deh pak Kalau di atas ribet pak Oh iya bener-bener Di dalam pesawat Ada, ada konser Ada Mana? Nih kita lihat nih Waduh Orkestra lagi Orkestra pak Mantap Ini orkestra dari Philadelphia Wuih Di atas pesawat menuju Beijing Ini pesawatnya ini akan berhenti di halte blok M ya Itu dia Mas Darto rupanya melihat sesuatu Aku tidak menyangka-nyangka Apaan lo? Aku tidak menyangka-nyangka Gue gak ngelihat apaan Mas Darto yang pintar ini ternyata jeli banget kotanya Ya ampun aku makin kagum Sama Mas Darto Gue bales loh ya Luar biasa Apa sih? Gue ngelihat apa Hah? Iya coba kita ulang Menurut pengamatan saya Menurut pengamatan seorang Imam Darto Konser ini Konser ini Orkestra ini Orkestra ini bapak Pasti Pasti Sempit deh rasanya Oh iya iya dong Di dalam Coba di langit lega pak Bapak Apa? Tapi aku mau ngasih Tahu juga ini Mau ngasih kabar juga Kan Tempat konser yang gak biasa Ini Ati Lacem Metallica Metallica Itu menghadap Metallica itu kan Kalau jantan Iya Kalau agak kemayu Metallicong Metallica ini Menjadi band pertama Yang menaklukan Antartika 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 Bro bro Iya bro Antartika itu bro Iya bro Ini rasanya Di antartika Antarkita Mari coba liat Metallica di antartika Nih Last ori kayak Joshua itu ya Iya Wih udah tua banget Ini apa nih Master of puppet Master of puppet Oh bukan Antarsandman ya Antarsandman Oh 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 Itu luar biasa ya Itu si Metallica itu Cuma ditonton Gak ampe 100 orang Karena disitu yang nonton Crewnya sendiri Sama pendiri-pendiri yang Lagi ada di antartika Dengerin juga pake headphone Pake headphone Luar biasa Antartika itu bro Adalah ketika lu Adalah seorang calok Terus tiba-tiba Lu izin sama temen lu pergi Bro cabut ya bro Temennya nanya Mau kemana Antartika Antartika Ya itu dia Betul banget itu Gimana semua ya me Oke Mana bencinya Kurang keras Mana Mana suara bencinya Bro Iya Saya punya bukti Saya punya bukti Bahwa Metallica ini Adalah diehard fansnya Roma Irama Oh masa Beneran Roma Irama emang legend sih Metallica pernah ngebawain Lagu Ngecover lagu Roma Irama Di salah satu konsernya Bener pak Serius saya Mana cu-cu-cu-cu ini buktinya Gila sama Oh iya bener Gokan Itu masa kan gembira banget pak Excited Excited Ya kan Kayak perempuan yang satu ini Ini dia dapet tiket konser apa Makanya kita lihat Dia buka kado ya Dikasih hadiah tiket konser Itu sebenarnya tangannya kejepit Amat jebakan tikus pak Amat jebakan tikus pak Gitu Ya ampun Dapet tiket-tiketnya begitu Tuh Tuh Dapet tiket konser Tuh Sebenarnya itu bukan tiket konser Cuma stiker pak Nah Ini dia Lo tau gak Pertanyaan Bernilai 2 juta rupiah Itu Dia mendapatkan tiket konser Siapa Ayo tebak Pasti Iya Saya full jamil Bukan Bukan Siapa Gua lupa lagi namanya siapa itu Siapa Nasar 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 berarti Duh Gua ini arah mana Nasar Nasar itu bro Jok sedipan Ya Gue mau ngeluar Ini gak berani Ya oke Jadi Jadi papa Producer jokesnya adalah Nasar itu bro Mah Itu di toples kue apaan Kue Nasar 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 Pak producer Nasar itu bro Adalah ketika Temen lo gitu Ya tapi gak bisa gitu dong Ya terserah lah Kan gue cuma ngasih Nasar aja Nasehat Kalau gak bisa Mendingan diam Kalau Gue cuma ngasih Nasar Apa tuh Saran Nasar Saran gitu Itu tadi tiketnya One Direction Tetapi kalau namanya Justin Bieber Itu fansnya udah Tidak menggila men Menggila Gokil Justin Bieber baru kelihatan Dikit aja Bener Pada kakinya gini Gila Ternyata kaki manajernya Apa lagi kita mau Konser apa lagi Di dalam konser Itu kan biasanya Nonton anak-anak muda kan Tapi namanya juga Misalnya konser Apa One Direction Kayak Justin Bieber Itu kan kebanyakan Cewek-cewek belia kan Krucil-krucil yang dateng Bener Cewek-cewek belia Krucil-krucil Itu kadang-kadang namanya juga Bokap-bokap Ada khawatir gitu Anaknya kenapa-napa Jadi Makanya mereka ikut Perkaranya mereka nikmatin Apa enggak konser itu kan Coba kita lihat beberapa Ayah-ayah yang kurang beruntung Menemani anaknya Nonton konser Ini dia Nah itu Aduh Betek banget ini kayaknya bro Itu anaknya udah gak tau dimana bro Itu kayak Es Palu Butung deh ya bro Namanya Handok tuh itu Apa tuh Hanya doain konser Oh iya betul Ada lagi Ada lagi Gimana kita lihat Waduh Wah yang ini lagi Lagi twitteran ini Aduh please deh konser ini boring banget Boring banget Hashtag unbelievable Unbelievable Aduh depan aku cabai-cabain Merisik banget lagi Ada juga boleh ya Ada lagi lagi Cili-cili Itu pake earplak belum Dia udah gak mau denger sama sekali ya Itu dia Dia malah bobo Tapi gak apa-apa Namanya juga ayah kan Demi anaknya Demi anak Oh Father Father Oke Itu dia That's it for now Tadi kita udah ada Tulus Ada tiga juga Dan juga ada Membahas tentang konser-konser yang seru-seru Betul Di segmen Eh di segmen Di episode selanjutnya Ngapain ya Di episode selanjutnya Yang gak usah dipikirin Udah gak usah ditonton Untuk apa nonton kita Untuk apa nonton The Comment Yaaay Terima kasih.